Tim Sargabungan saat ini masih melakukan pencarian terhadap seorang nelayan yang hilang di perairan Seram bagian barat pada Jumat lalu. Lemuda pria berusia 49 tahun dikabarkan hilang saat sedang melaut. Tim Sargabungan yang terdiri dari Raja Tahalupu, Kadis Tihu, Babinsa Tihu dan masyarakat setempat kembali melakukan pencarian dengan mengerahkan rubber boat milik Basarnas dan long boat milik masyarakat. Dalam proses pencarian Basarnas Ambon juga menggunakan aqua-eye. Alat ini berguna untuk mendeteksi langsung keberadaan korban di laut. Selain itu pencarian juga dibagi dalam dua tim dengan jarak 2 mil dari lokasi kejadian. Hingga pagi tadi korban juga belum ditemukan Tim Sargabungan. Satu orang nelayan yang mengalami loss contact di perairan Seram bagian barat atas nama Lemuda. Pelaksanaan operasi berjalan selama 5 hari dari tanggal 31 Desember 2022 sampai tanggal 4 Januari 2023. Sehingga operasi dinyatakan selesai dan dilanjutkan dengan pemotongan. Mudah-mudahan ada informasi dari masyarakat sehingga operasi kembali dilaksanakan.